Intro Istri Ferdi Sambo Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua beberapa waktu lalu dalam pemeriksaan Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut narasi pelecehan seksual juga kembali disuarakan oleh Komnas HAM dalam konferensi Persia Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir C kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022 tadi detailnya disampaikan Bu Andi kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir C menanggapi hal tersebut kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan bukti yang melandasi tuduhan pelecehan yang disampaikan oleh Komnas HAM membuat kami bertanya-tanya kenapa membuat perkara ini semakin blunder dalam hukum pidana itu ada namanya asas inkriminalibus probationes BDN S.L.U.K. Pariores yang artinya adalah bahwa bukti-bukti dalam tindak pidana itu halus lebih terang daripada cahaya nah apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut atau hanya mengambil berdasarkan keterangan daripada tersangka tersangka dalam hal ini yang sudah disangkakan dengan dugaan tindak pidana 340 pembunuhan berencana Putri Jandawa disempat melaporkan kasus tugaan pelecehan seksual ke Polres Jakarta Selatan pada 7 Juli 2022 sementara Komnas HAM menyebut pelecehan seksual terjadi di Matelang, Jawa Tengah adapun laporan Putri ke Polres Jakarta Selatan telah dihentikan penyidikannya Polres Kempori memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua yang meliputan Ainews melaporkan ya selamat sore pemirsa informasi terkait kontroversi Putri menjadi korban pelecehan seksual membuka jumpa kita di Ainews Room Weekend saya Aprilia Putri Putri Cendrawati telah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua meski begitu, istri Ferdi Sampo tak juga ditahan oleh penyidik Bares Krimpori alasannya karena Putri dinilai memiliki anak balita yang masih membutuhkan pendampingan ibunya Putri hanya dikenakan wajib lapor dua kali dalam sepekan kepada penyidik bahkan Komisi 3 DPR RI mewacanakan tahanan kota bagi Putri Cendrawati hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Mahesa pertimbangan anak balita menjadi alasan wacana Putri yang telah ditetapkan sebagai tersangka tak harus mendekam di sel penjara penangguhan penahanan Putri disorot banyak pihak termasuk aktivis perempuan Melanie Subono dalam ugahannya, Melanie membandingkan alasan penangguhan penahanan Putri dengan kasus lain yang saat itu memiliki anak kecil tapi tetap ditahan berbeda nasib dengan Putri Cendrawati dua perempuan di pangkalan bun Kalimantan Tengah harus merasakan dingin ya jeruji besi lantaran terbukti menjadi mucikari dalam kasus prostitusi online mereka langsung ditahan meski keduanya tengah hamil 7 bulan dan memiliki anak balita kedua perempuan ini terancam hukuman maksimal 15 tahun menjara mereka tidak memiliki kesempatan mengajukan penangguhan penahanan meski kondisinya sedang hamil dan memiliki anak balita ya pemirsa meski sudah dua kali diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Putri Cendrawati tak ditahan polisi alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan adilkah ini kita akan bahas bersama Ketua Komunitas Sivil Sosiat Indonesia Irma Huta Barat selamat petang Ibu Irma Ibu Irma selamat petang bisa mendengar suara saya baik Ibu Irma selamat petang bisa mendengar suara saya baik rupanya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Irma kita akan coba menghubunginya lagi pemirsa sementara kita ke informasi berikutnya sejumlah pihak membanding-bandingkan tidak ditahannya Putri dengan sejumlah kasus lainnya beberapa wanita termasuk figur publik tetap harus menjalani hukuman di Bali Jerusi Besi meskipun memiliki anak kecil Putri Cendrawati tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua hingga saat ini belum ditahan alasannya Putri masih memiliki bayi yang masih berusia satu setengah tahun berbeda nasib dengan Putri Cendrawati sebelumnya ada banyak wanita dan beberapa artis yang tidak seberuntung Putri Cendrawati para wanita tersebut tersangkut kasus hukum dan memiliki anak yang masih bayi namun tetap ditahan usia menjadi tersangka sebut saja mendiang Vanessa Angel Vanessa ditahan akibat terkena kasus menyalahgunaan psikotropika ibu satu anak itu ditahan pada tahun 2020 di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur saat itu Vanessa Angel meninggalkan anaknya yakni Galaskai yang masih berusia tiga bulan tahun 2012 Angelina Sondak terlibat kasus korupsi dan terkena sanksi pidana penjara selama sepuluh tahun pada saat itu Angelina Sondak meninggalkan anaknya yakni Keanu Masait yang masih berusia dua tahun ada juga kisah tentang baik Nuril, seorang guru honorer di Mataram, Lusa Tenggara Barat yang menjadi korban pelecehan seksual karena merekam percakapan kepala sekolah yang melecehkan Nuril dijerat undang-undang ITE karena dilaporkan pelakunya dan langsung ditahan penyidik pada tahun 2017 setelah proses hukum yang panjang hingga peninjauan kembali dan Mahkamah Agung memutuskan Nuril bersalah ia akhirnya bebas melalui amnesti dari Presiden Jokowi Baik, Pemirsa kita kembali terhubung dengan Ibu Irma Huta Barat Ketua Komunitas Sivil Society Indonesia Selamat petang Ibu Irma Selamat petang, apa kabar? Semoga selalu juga Ibu Irma Ibu Irma melihat wacana Putri Candrawat yang tidak ditahan karena alasan kemanusiaan Apa pandangan Ibu Irma? Ya, sudah jelas ya sudah terlihat dengan perbandingan tadi betapa tidak adilnya keputusan itu karena dari awal kan sudah terlihat banyak keistimewaan ya minta cuti lalu tidak ditahan di rumah dan kalau penyidik dikatakan mempunyai penilaian yang subyektif itu membuat sekarang ini citra kepolisian bertambah rusak karena citra yang sudah di titik nadir itu sekarang menjadi tambah rendah dan saya pikir juga Kapolri ketika berjanji ingin meningkatkan citra kepolisian sebetulnya harus menunjukkan bahwa ia tidak bercanda dan sungguh-sungguh hal ini menjadi pertaruhan kasus ini sebetulnya Seharusnya penyidik ini seperti apa sih Ibu Irma? Apakah harus menjabarkan alasan kesehatan secara detail atau ada langkah lain yang bisa diberikan agar publik merasa ini tidak ada yang ditutupi? Begini April, kan dari awal kita tahu betapa sudah berbohong lalu juga melakukan obstruction of justice jadi memang tidak ada keinginan untuk kooperatif dan saya melihat bahwa ini orang melihat ini sebagai satu rekayasa ini adalah apa yang diskenariokan oleh Sambo jadi kita kalau melihat ini yang terlihat ini kan di depan dengan alasan macam-macam ada Komnas HAM ada Komnas Perempuan yang perlu kita cermati adalah itu prosesnya bagaimana sampai pada kesimpulan memberikan rekomendasi lalu juga ada soal anak yang tadi sudah banyak dijadikan contohnya tapi seolah-olah itu tidak didengar oleh penyidik padahal ini kasus yang beda sekali dengan Vanessa atau Angelina karena ini jauh lebih besar magnitude-nya ini kasus pembunuhan lalu juga melibatkan petinggi polisi polisinya polisi sampai Kapolri sendiri mengatakan bahwa di DPR dia akan membuat ini transparan dan akan membuat ini menjadi sangat profesional yang terlihat sekarang ini adalah sangat tidak profesional baik tadi Ibu Irma sempat menyibung soal ini seperti kasusnya Vanessa kasusnya Angelina Sondak terdahulu tapi mereka tetap masuk jeruji besi begitu apakah Ibu Irma melihat ada celah tersendiri kenapa si Putri Candawatri ini tetap tidak ditahan begitu oleh penyidik? iya ini kan menunjukkan bahwa penyidik dan kepolisian Republik Indonesia yang sedang dipertaruhkan sekarang ini semua slogan presisi, akuntabilitas, responsibilitas itu menjadi tidak bermakna sama sekali karena yang dilakukan ini sama sekali tidak mengindahkan rasa keadilan masyarakat lalu juga tidak memakai prinsip kesamaan di muka hukum karena yang dilakukan oleh Putri ini jauh lebih berat ketimbang yang dilakukan oleh Vanessa atau Angelina ini kasus pembunuhan ini kasus yang ada perencanaan pembunuhan yang melibatkan begitu banyak anggota kepolisian jadi menurut saya ini seperti main-main saja main-main dengan hukum lalu main-main dengan rakyat Indonesia seolah-olah kepolisian itu berdiri sendiri tidak mengindahkan sama sekali masukan-masukan yang mengecam dan juga mempertanyakan keputusan-keputusan yang sungguh ganjil dan tidak masuk akal seperti dipermainkan lalu apakah publik atau masyarakat Indonesia bisa berperan Ibu dalam mengusut atau mungkin paling tidak bertanya atau mungkin menuntut kenapa ini ada hal-hal yang ganjil ya seharusnya bisa ya seharusnya bisa kan mereka kan sebetulnya tidak tuli dan juga tidak buta sekarang ini ketika memakai mulut Komnas HAM dan mulut Komnas Perempuan ya seolah-olah membuat putri ini sebagai orang yang depresi dia memiliki anak kecil dia juga memiliki kerentanan jiwa yang kita ini lupa gitu kalau ada perempuan yang perlu diperhatikan soal mental dan jiwanya itu adalah mamanya Joshua Ibu Rosti Simanjuntak yang tidak ada sekalipun dari Komnas HAM atau Komnas Perempuan menanyakan, membahas, atau memberikan rekomendasi itu ketidakadilan itu jelas karena di sini yang namanya korban itu adalah Joshua Huta Barat yang paling bersedih itu keluarganya tapi kemudian yang mendapat perhatian itu adalah pelaku yang selama ini berbohong melakukan penghilangan barang bukti lalu juga memberikan laporan palsu ada banyak sekali daftar dari kejahatan yang sudah dilakukan terang-terangan tetapi seolah-olah itu tidak memiliki arti apapun dalam pengambilan keputusan ini Baik Bu Irma tapi di sisi lain DPR ini juga mengusulkan untuk Ibu PC untuk menjadikan tahanan kota Pantaskah Ibu menurut Ibu Irma? Ya tentu saja tidak Kan dia dari pertama sudah memberikan laporan palsu lalu juga lupa putri itu mengambil semua handphone dari ajudannya Kan yang perlu dipertanyakan oleh parlemen sama Komnas HAM atau Komnas Perempuan kenapa seorang yang mengaku sebagai korban mengganti semua handphone dari ajudannya lalu kemudian memberikan mereka handphone yang baru lalu kenapa dia menghilangkan handphone itu sehingga tidak bisa dikembalikan tapi sebetulnya kalau penyidik mau berpikir itu kan bisa di trace provider bisa menyediakan pertanyaannya tuh mau gak sih? Oke baik Kalau Ibu Irma menganggap PC ini sebagai bagian dari rekayasa awal dan bahkan dia mengambil handphone para ajudannya tapi kita ketahui Ibu PC ini terakhir mengungkapkan kalau dirinya dilakukan pelecehan seksual dan hingga dibanting begitu respon Anda seperti apa? Itu kayak Cnetron yang skripnya berubah-ubah gitu jadi kita ini dibikin pembelokan isu yang perlu dipertanyakan kemana handphonenya Joshua dan handphone 7 ajudan lalu kenapa ada dana yang bisa mengalir di mana itu dia punya tabungan diperiksa dulu dong tabungan sekarang ini PPATK membekukan yang namanya tabungan dan rekeningnya Joshua yang perlu dibekukan itu adalah Putri, Sambo, dan seluruh ajudannya karena mereka tersangka jadi kita ini dibawa ke isu-isu yang tidak masuk akal tetapi seperti orang-orang menggosipkan itu dengan berpanjang-panjang ya kan substansinya terluput jadinya baik, jadi itunya harus dikulas lagi ya Ibu ya untuk mencari keadilan seterang-terangnya begitu karena ini bukan masalah kasus yang biasa sudah bertumbut-tumbut serta dimanipulasi sedemikian rupa begitu ya jadi harus dicari bukti gitu kalau Komnas HAM dan Komnas Perempuan ingin memberikan usulan itu kan ada aturannya MK bahwa harus ada bukti yang kuat dua, bukti ini tidak ada sama sekali jadi yang ada itu hanya omongannya kuat omongannya Putri, omongannya Ferdi yang jelas-jelas mereka proaktif begitu ya Ibu sebagai masyarakat yang sudah melihat ini dari awal hingga akhir juga berperan aktif untuk bisa menguak juga untuk menuntut apa ini yang ditutupi oleh pihak-pihak tertentu dan juga mengawal terus terima kasih banyak Ibu Irma sudah bergabung dan berbincang bersama kami salam sehat selalu Ibu Irma Mirsa Komnas HAM merekomendasikan Polri menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual Putri Candrawati sementara Polri telah menghentikan laporan kasus pelecehan tersebut sejak 13 Agustus 2022 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Polri untuk melanjutkan investigasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati Komnas HAM menyebut dugaan pelecehan seksual terjadi di Magelang dan menjadi latar belakang perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan-kerentanan khusus artinya tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian yang ketiga memastikan penegakan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik saja tetapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja tetapi juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta jadi semua kemudian harus ada penegakan hukumnya bisa disiplin atau kode etik maupun juga tindak pidanaannya namun dalam hal ini Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa tidak ada dugaan pelecehan dalam pembunuhan Brigadir Joshua menurutnya tidak ada saksi yang melihat pelecehan seksual terhadap Putri Cendrawati juga pelecehan itu juga sejak awal tidak ada saksinya yang melihat itu jadi yang disaksikan mereka adalah tembak-menembak menurut mereka kan gitu keterangan Barada E jadi saya katakan pada waktu itu berarti soal pengakuan adanya pelecehan dan pendorongan senjata itu hanya satu-satunya saksinya adalah Ibu PC sendiri makanya saya katakan itu sumir sejak awal sudah saya katakan itu tapi kemudian kan dikonstruksikan lagi akhirnya ketemu saya bertanya yang paling pertama bertanya itu ya CCTV kami yang tanya mana CCTVnya yang ditemukan itu yang di luar yang di dalam sekarang belum ditemukan belum sementara itu Polri telah menutup laporan dugaan pelecehan yang diajukan pengacara Putri Cendrawati menurut polisi tidak ditemukan pidana dalam kasus tersebut